Bapak Ibu kita sama-sama di dalam doa Terima kasih buat pagi ini Siapkan hati pikiran jiwa kami Untuk kenarkan kebenaran firmanmu Siapkan hati yang siap untuk ditaburi Saya berdoa syukur di dalam nama Yesus Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Pada pagi ini saya ingin kembali Membawakan kerenungan pagi Kalau saya boleh kasih judul Saya berdoa syukur untuk kerenungan saya hari ini Kema hidup Jadi dari pengalaman saya Juga bersama teman-teman saya Terutama di kalangan anak-anak muda Ada sebuah istilah Atau ada sebuah omongan Bahwa kita terutama sebagai anak-anak muda Harus menghidupi masa muda Kita harus live our youth life Jadi banyak omongan juga Seperti misalkan istilah-istilah kata YOLO Kalau Bapak Ibu tahu YOLO artinya You only live once Jadi karena hanya hidup sekali Jadi maksimalkan kehidupan masa muda kita Jadi dibilangnya bahwa kita Ya anak-anak muda Harus bisa untuk Maksimal dalam Masa muda Tapi dalam konteks yang negatif Sebetulnya Jadi bahkan gitu Bapak Ibu Ada satu hal yang cukup ekstrimnya Ketika saya sekolah dulu Saya juga dengar istilah bahwa Ya lebih baik kita nakal sekarang Nakal ketika masih muda Karena ketika nanti udah tua Nakalnya norak Bukan lebih parah lagi Dalam lingkungan gereja Ada orang yang juga bilang Ya Kena dipikir lebih baik untuk nakal Ketika masih muda Karena ketika nanti udah tua Udah punya keluarga Udah Musim hidupnya sudah berbeda Ya nggak bisa nakal lagi Seperti kita muda Tetapi Ketika saya coba merenungkan Hal-hal seperti ini Saya kok sadari Ada sebuah kejanggalan Kejanggalan dalam artian bahwa Anak-anak muda ini Yang berbicara seperti ini Merasa bahwa mereka tahu Bahwa mereka akan Stay Atau mereka Akan hidup sampai Usia tua Karena yang saya temukan Sebaliknya gitu Ketika di tahun 2019 Saya ada satu teman Satu teman SMA Meninggalkan Karena bunuh diri Kemudian di tahun berikutnya Yang lebih tahun 2020 Teman SMA saya juga Yang waktu itu berkuliah di Australia Meninggal Mayatnya kemudian dibawa Kembali ke Indonesia Dan di saat yang sama Teman kuliah saya Meninggal karena kecelakaan Dan kurang lebih Tidak jauh juga dari situ Beberapa bulan setelah itu Teman gereja saya Meninggal karena sakit Seorang perempuan Dan di saat-saat itu Di masa-masa itu Memang masa-masanya cukup Mencekam gitu Saya bilang ya Dan Bapak Ibu juga Mengalami gitu Bahwa Saya juga melihat Pada saat itu Ada salah satu Toko youth pastor Yang lumayan terkenal gitu Pastor Yang juga Akhirnya meninggal Di tahun 2020 Itu Kalau saya tidak salah ingat Jadi masa-masa itu Adalah kondisi Dimana saya Merenungkan kembali Sebetulnya Tujuan dari kehidupan Dan juga Betapa fananya hidup ini Karena Saya lihat teman-teman saya Yang Usia seumuran saya Waktu itu Masih baru Mulai usia 20-an gitu Bapak Ibu Dan mereka Belum merasakan Apa yang Mungkin Orang dewasa Saka-saka Belum merasakan Bagaimana Sulitnya bekerja Tantangan dalam Bekerjaan Belum lagi Mereka juga Belum menikah Jadi belum merasakan Hal-hal yang Saya pikir Ini sekehidupan Semuanya orang dewasa Tapi mereka Harus Terlebih dahulu Meninggalkan dunia ini Dan Ketika dalam Perlindungan saya Saya Minta Perlindungan Tuhan Juga dalam Membaca Firman Tuhan Dan juga Pembacaan dari Buku-buku yang saya baca Saya dapat Satu ayat Di 2 Korintus 5 Ketika Paulus Suruh bicara ke Jumat Di Korintus Dia ratakan Saya baca kan Dari 1-4 Karena kami tahu Bahwa jika Kema tempat kediaman Kita di bumi ini Dipongkar Kala telah menyediakan Suatu tempat kediaman Di sorga bagi kita Suatu tempat kediaman Yang kekal Yang tidak dibuat Oleh tangan manusia Selama kita Di dalam kema ini Kita mengeluh Karena kita rindu Mengenakan tempat Kediaman Sorgawi Di atas Tempat kediaman Kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian Kita berpakaian Dan tidak Kedapatan Lanjang Tempat Sebab selama Masih diam Di dalam kema ini Kita mengeluh Oleh beratnya Tekanan Karena kita Mengenakan Pakaian yang baru Itu tanpa Menenggalkan yang lama Supaya yang Fana itu Ditelan Oleh hidup Jadi Ketika saya Sampai ke ayat ini Saya Mendapatkan Hal Bahwa Kita menggambarkan Tubuh Jasmani kita Itu sebagai Sebuah kema Jadi Kalau Bapak ibu Ingat cerita Tentang bangsa Israel Ketika mereka Keluar dari Syria Pada saat itu Mereka mengembara Di Padanggurun Dan ketika Mereka Di Padanggurun Mereka Tinggalnya Tidak di dalam Sebuah rumah Tidak Di suatu tempat Yang Sifatnya Menetap Mereka tinggal Di Sebuah kema Dan ketika Mereka dituntun Tuhan Untuk kembali Berjalan Melatiang Api Melatiang Awan Pada saat itu Mereka harus Bongkar kemanya Karena Harus dibongkar Nanti mereka jalan Ketika harus berhenti lagi Mereka siapkan lagi Kemanya Nah Hubungannya Apa hubungannya Adalah bahwa Kemah yang Dipicarakan Di Kisah bangsa Israel Itu juga Menggambarkan Kehidupan kita Karena Kemah ini Artinya sesuatu Yang sifatnya Sementara Sifatnya Tidak menetap Sifatnya Saya bisa katakan Nomaden Artinya Kita bisa pindah Dari satu tempat Ke tempat yang lain Lewat sebuah kema Bukan sebuah rumah Pertanyaannya Setelah kita tahu Setelah juga Saya merenung bahwa Oh saya tahu Kalau ternyata tubuh saya Tubuh jasmani saya Ini digambarkan Alkitab Sebagai Sebuah kema Yang sifatnya menetap Apakah ada harapan Untuk kita Karena Saya yakin juga Bapak Ibu Sangat memahami Apa yang saya katakan Bahwa Selama kita hidup Di dunia ini Kita ditaklukan Firman katakan Di ropa lapan Kepada Kebinasaan Kepada kesesiaan Kita tahu ketika Usia kita bertambah Tubuh kita Tidak ditambah bagus Tubuh kita Tidak ditambah sehat Usia kita bertambah Di saat itu juga Tubuh kita menjadi Semakin lemah Tubuh kita menjadi Semakin rentan Dan Saya lihat Bahwa Apa yang Firman Tuhan katakan Ketika kita tahu Oh Tubuh kita yang Sementara ini Yang sifatnya sementara Ternyata Mengalami sebuah Kemunduran Hari demi hari Nah apakah ada harapan Untuk kita Itu pertanyaan Untuk sahabnya Nah ketika Tuhan Yesus Datang ke dunia ini Begitu Bapak Ibu Dia korbankan dirinya Dia jadi Korban menempuh Salah untuk kita Lewat kematiannya Dan juga kebangkitannya Di karyus salib Ketika dia berikan Keselamatan Kepada kita Di saat yang sama juga Firman katakan Bahwa dia siapkan Sebuah Tempat tinggal Yang sifatnya Tetap Di Yohanas 14 Saya bacakan Ayat 1-4 Janganlah gelisah hatimu Percayalah Kepadalah Percayalah juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku Mengatakannya Kepadamu Sebab aku pergi Kesitu Untuk menyediakan Tempat bagimu Dan apabila Aku telah pergi Kesitu Dan telah menyediakan Tempat bagimu Aku akan datang Kembali Dan membawa Kamu ke tempatku Supaya di tempat Dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan Kesitu Bapak Ibu Ketika Tuhan Paulin Terus ini Menggambarkan kehidupan kita Sebagai kema Sifatnya Sifatnya sementara Tuhan Yesus datang Ke dunia ini Dia selamatkan kita Saat yang sama Dia sedang siapkan Sebuah rumah Ketika dia kembali Ke surga Ditinggalkan Rok Kudus Untuk setiap kita Di saat itu Dia siapkan sebuah Tempat tinggal Yang sifatnya Menetapkan Karena kita tahu Rumah kita nanti Bukan disini Dan Itu memberikan harapan Juga buat saya Sebetulnya Lihat bahwa Pada saat-saat itu Pada saat-saat yang Kalau saya bilang jujur Saat yang Sikup Krusial buat saya Karena saya benar-benar Merenungkan terkait Makna hidup saya Makna hidup Kefanaan hidup Di usia 20-an Dan saya lihat bahwa Isu gambarkan Tuhan gambarkan Bahwa ada sebuah rumah Yang nanti menunggu Setiap kita Di surga Dan Selagi kita masih ada Di dunia ini Saya percaya Bapak Ibu Setiap dari kita Masih ada tugas Yang harus kita lakukan Apapun tanggung jawab Yang dipercayakan Untuk setiap kita Lewat keluarga kita Lewat pelayanan kita Apapun itu Saya percaya Ketika masih ada Waktu Setiap kita jalani Ketika kita bangun Kesokan harinya Kita masih diberikan Kesempatan Untuk boleh bangun Saya percaya Ada sebuah tugas Ada Tanggung jawab Yang Tuhan mau Untuk kita kerjakan Dan saya berdoa Bapak Ibu Untuk Kita sama-sama Boleh punya Ati Boleh punya Visi Melihat bahwa Apa yang Tuhan Mau kerjakan Dalam setiap hidup kita Saya percaya bahwa Setiap Bapak Ibu Rekan-rekan yang ada Di sini Dipercayakan Tanggung jawab Yang besar oleh Tuhan Untuk kita Mengabarkan Injil Untuk kita jadi Blessing Di setiap Kehidupan kita Lewat apapun Kita kerjakan Dan Saya juga Mau ingatkan Boa Firman juga Katakan sama kita Di 2 Korintus 5 Tadi Bapak Ibu Kita belum selesai Di ayat 5 Nah Tetapi Alalah Yang justru Mempersiapkan kita Untuk hal itu Dan yang mengaruh Ini akan Roh Kepada kita Sebagai jaminan Segala sesuatu Yang telah Sediakan bagi kita Berjalan Berjalan di dalam Roh Bapak Ibu Bapak Ibu Kita tahu Tuhan juga Berjalan Tadi kita Dia mampukan kita Untuk bahkan Selesaikan tugas kita Dan ketika Waktunya Setelah selesai Kita tahu Kita ada Ada rumah Bukan sebuah kema lagi Kita ada rumah Di tempat Bersama dengan Bapak Mari kita Satu dalam doa Bapak terima kasih Buat hari ini Tuhan Biar Kau ingatkan Setiap dari kami Kami tahu Dan kami paham Bahwa kema Tempat tinggal kami Sifatnya sementara Biar kami boleh Maksimalkan kehidupan kami Lewat apapun Yang kami kerjakan Muliakan engkau Tuhan Terima kasih Aku berdoa Untuk setiap Bapak Ibu Yang ada di sini Karuniamu Yang mampukan Mereka semua Tuhan Untuk melakukan Laksanakan Kehendakmu Laksanakan firmanmu Muliakan Engkau Di dalam Setiap kehidupan mereka Berdoa Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih